Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sob ini kita masuk share video tahapan lanjutan dari konten kita yang kemarin ya masih tetap dengan channel cat mobil sengah ya beralamatkan di desa bagelena sengah kita depan lapangan bagelena selatan jalan Nah untuk tahapan selanjutnya kita membungkus dengan rapi ya bagian-bagian media yang sekiranya kena lompatan kabut spray yang kita gunakan nah ini nanti kita menggunakan spray F75 dengan kompresor bertenagakan diesel bensin ya Jadi kalau dinamo nggak mampu untuk kenyataan mobil kami sangat menyarankan pakai kompresor yang bertenaga diesel Nah untuk proses pembungkusan media ya prosesnya seperti yang Anda tonton saat ini yaitu berbekal kuran bekas dan masking tape kita tempelkan bagian tepian-tepian yang mau kita sulam nah untuk tahapan penyiapan sebelum dicat itu wajib di Epoxy Nah seperti ini prosesnya kawan di Epoxy dulu bagian-bagian yang sudah kita plamer dempol sampai tertutup ya Nah kita memakai produk ke Epoxy sequence nah kering kisaran 15-30 menit kalau cuaca lagi panas selanjutnya pengamplasan Epoxy ini gunakanlah amplas air ya tunggu kering 30 menit pakai ampas air grid 500 biar hasil cat kita mulus ya sob Oke silahkan pantau untuk informasi saja untuk kawan-kawan ya bagi yang belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe sekarang juga aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video kreatif kita di keesokan hari dan untuk kawan-kawan yang sudah setia menonton konten-konten kami kami ucapkan banyak terima kasih ya hari kita jadikan channel cat mobil seringat ini sebagai sarana sharing bersama dunia painting di bidang cat mobil Oke kawan-kawan kita masuk papan Epoxy bagian kap mesin pada mobil penter ini ya Hai nah proses Epoxy itu Hai eh kami sarankan dua lapis ya lapisan pertama dikabut dulu terus yang kedua pada dipertebal ya dua lapis prosesnya seperti yang lagi anda tonton sekarang ini ya dan informasi eh untuk kawan-kawan pecinta motor ya silahkan kunjungi channel kita di Langking Jepen khusus membahas cat motor ya Nah gini setelah di amplas ya tahapan selanjutnya pakai 500 ya 300 ampas air kita semprot pengkabutan dengan cat yang sudah kita pesan di toko oplosan Nah untuk tipe warna merek dan lain sebagainya silahkan cek di deskripsi video sudah kami cantumkan ya baik toko tempat kita belanja jenis catnya ya silahkan cek deskripsi nah kami ulang lagi untuk pengecatan sulam setelah kita epoksi pengecatan inti dikabut dulu ya Bos terus dilanjutkan lapisan kedua Hai Nah kalau memang belum menutup tidak menutup kemungkinan bisa lapisan ketiga seperti itu Hai Oke silahkan dipantau untuk lihat-lihat penyemprotannya ya pakai spray F75 dengan jarak 30-35 cm stabil masyarakatnya seperti ini ya dikabut dulu nah sembari saya kenalkan dengan master painting kita yaitu Mas Arief ya ya sangat mumpuni dalam bidang penyiapan media baik Hai tahap Hai dempol atau Hai penyemprotan ya ataupun opos cat yo sangat mahir ya untuk kawan-kawan yang punya mobil ya belum bisa ngecat sendiri apabila ini dicatkan silahkan melapak di bengkel kami hadap mobil serengah tepatnya di depan lapangan bagelinan kecamatan serengah Kabupaten Bitar selatan jalan ya sob nah kami berpesan apapun video ini mengandung informasi ya yang sekiranya bermanfaat kami mohon bantuan untuk share kehandai tawanan anda dan perlu kami infokan bahwa share video kami adalah gratis bos tidak dipungut biaya serupiah pun ya Oke seperti ini prosesnya ya dua lapis sampai tiga lapis sampai bener-bener menutup dan rata Hai Nah setelah konsep ini kelar ya kita tunggu pengeringan selama 30-1 jam nanti masuk tahapan finishing clear dan untuk cara adjustment clear dan clear yang kita gunakan akan kita bahas di sesi video upload keesokan hari ya kawan jangan sampai ketinggalan klik subscribe sekarang juga aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video kelanjutan dari tutorial hari ini ya Oke terima kasih atas dukungannya selama ini berkata dari Mimin cukup sekian jangan saja ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan tonton video ini sampai akhir durasi agar tidak gagal terima kasih banyak terima kasih banyak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax